Nah, akhirnya kalau orang bisa pernah jadi laki-laki itu memungkinkan bisa Karena sukma atau jiwa itu tidak ada bentuk wujud otoritas laki atau perempuan itu energi Nah, kita bersentuhan dengan caktinya Caktinya itu adalah pasangannya atau tubuhnya Ya itu akan membentuk dengan sendirinya, tergantung karakter apa Karena karakter femininya lebih tinggi, ya berarti akan membentuk karakter perempuan Karakter maskulinya lebih tinggi, memorinya akan membentuk karakter laki-laki, kelaki-lagian Lanang itu tadi Kira-kira begitu Ada lagi pertanyaannya? Siapa yang lain? Pak, siapa? Yang tanya Ya, ini juga akan saya singgung soal penyakit Sebenarnya orang sakit itu penyembuhnya bukan orang lain Tapi dirinya sendiri Orang lain hanya membantu mengarahkan agar orang itu meyakini bahwa tubuh atau gen itu mampu menyembuhkan dirinya sendiri Jangan ada sekali-kali orang yang mau berniat menyembuhkan orang lain Maka saya hanya menunjukkan mengenal Anda Mengenal perangkat ajaib Anda Perangkat cerdas Anda Kalau saya sudah punya atensi menyembuhkan orang lain bahaya Karena suatu ketika memori itu akan masuk kepada diri saya melalui jalur atensi saya Jadi ini orang zaman biasanya yang ngilmu tua itu orang yang menambahkan uang Nurut ke Nurut ke itu berarti menurut ke dalam Dalam untuk mencapai perangkatnya dia sendiri Nah aktivitas usada, ayurveda itu hanya mengenalkan nutrisi atau obat Untuk menunjang nutrisi gen Agar gen itu mampu mengubah kodenya Dari memori sakit menjadi memori yang tidak sakit Nah disini saya mengajarkan kundal ini Itu untuk membangkitkan teknik itu Orang-orang yang ada di sekilai-sekilai Anda yang Anda anggap tabib atau dukun Itu hanya mendampingi Anda Untuk mengubah kemampuan perangkat-perangkat Anda Agar menghilangkan kode-kode sakit yang tertanam Yang dalam bentuk memori itu tadi Jadi sekali lagi Sakit bukan disembuhkan oleh orang lain Saya hanya mengalirkan energi Tapi energi ini hanya tergantung kepada kepekaan dan kemampuan Anda menangkap energi Berarti penyembuhnya bukan saya Penyembuhnya adalah perangkat Anda Respon sensor syarab Anda sendiri Respon gen Anda sendiri Banyak orang yang sakit kanker di rumah sakit lebih parah Karena pikiran terdoktrin bahwa rumah sakit itu tempatnya orang sakit What didi sih Ketika Anda membawa ke rumah sakit Anda tidak menterapi orang seringkali Karena orang yang berada di rumah sakit sudah down secara mental Sementara gelombang yang dipancarkan oleh para petugas rumah sakit Mohon maaf sekali Itu malah orang rumah sakit sendiri itu tidak tulus Karena sudah stres dengan administrasi rumah sakit Dan seringkali malah memperparah kondisi sakitnya Ya mohon maaf sekali Maka kalau Anda menjadi praktisi penyembuh Kuncinya sadar dan iling Selalu jernih dan jaga hati Karena urusan Anda itu men-transfer file energi Bukan masalah Anda sekolah di bidang pengobatan medis dan lain sebagainya Tidak itu Saya menghormati posisi itu Tapi saya tekankan praktik penyembuh itu harus mengalirkan energi secara tulus Karena kita membantu pribadi untuk menyembuhkan dirinya sendiri Kunci Jadi sampai sekarang ada orang yang hubungi saya Mas saya itu sakit ini sakit ini Saya hanya menekankan Anda bisa menyembuhkan diri Anda sendiri Cuma medianya saya Karena Anda menggunakan saya sebagai fasilitas Tapi sumber kesembuhannya diri Anda sendiri Saat seperti-septi Nesing Nambani Nesing Loroy itu tidak punya mental untuk sembuh Tidak bisa Tidak bisa Anda tidak akan bisa mampu menghapus kodifikasi penyakit Memori penyakit itu Kira-kira itu Misalkan disantet gitu Saya hanya mengarahkan gen Anda itu Agar mampu mengubah kode santet yang ditanam melalui memori sugesti itu Misalnya Mas Indra tak santet Tak cukup Jaban bayi ini Mas Indra itu siapa Tak cukup ini lemah kuburan Memori lemah kuburan itu sudah dipercaya Sebagai tempat yang ngeri Menakutkan Seram Berhubungan dengan kematian dan kerusakan Si orang yang masih mempercayai bahwa kuburan ini tempat seperti itu Dia masih gampang disantet Tapi nilai mentalnya mantep Ada Kalau saya latihan pendekar Eza itu ngambil sabuk di kuburan Topo di kuburan Kan mental saya sudah mengikis bahwa kuburan ini sebenarnya tempat biasa Saya aman Tidak rentan Tapi bagi orang yang masih mempercayai kuburan itu ada tempat yang mengerikan Menakutkan Memori itu secara kolektif ada di dalam diri Anda Gampang Jendengmu tak celok Tak kayak lemah kuburan Tak sabda ini rusak-rusak-rusak dalam 40 hari Hancur Organnya bisa hancur Karena memori mampu tak kirimkan Itu namakan santet pring sedapur itu Dan nanti kita mengambil memori pring sedapur Pring atau carang itu berubah dengan keruatan Struktur carang itu ruwet Ketika Anda nanti diruwet Aduh ini soteknya digunyada tuh Jadi tidak boleh diperlakukan Ini ketika nanti dimasukkan ke dalam diri Anda Anda itu mengalami kekacauan pikiran Dan perasaan Sebagaimana manifestasi dari Makna pring itu tadi Ketika Anda melihat carang itu Wah kok ruwet Itu sudah ada di dalam memori Anda Nah pring ketika masuk di dalam diri Anda Anda menjadi ruwet dan Terganggu perasaannya Terputuslah gelombang Anda Dengan esensi yang tertinggi Yaitu Tuhan yang ada di diri Anda Diri sejati Anda Akhirnya di wei dimar cublek Di damar kurung Kenapa kok cublek Cublek itu artinya nyala cahaya Ketika di damu Mati cahaya dalam diri Anda Ketika orang itu mati cahayanya Mati kesadarannya Ketika dia mati kesadarannya Gampang dikacau dari jarak jauh Itu akan menghancurkan dirinya sendiri Karena gen diperintah untuk merusak Akhirnya ening paku Ening besi Itu terjadi Itu bisa terjadi Kenapa? Karena tubuh kita mengandung jad besi Dalam emosi tertentu Kita bisa membuat Mental-mental yang ada di dalam diri kita Itu mentalnya terbentuk baja Akhirnya membentuk itu Tapi ini dalam kapasitas sugesti yang lebih tinggi Anda mempercayai bahwa Paku itu masuk di dalam tubuh Dan aku kuat menyugesti itu Dengan namanya sugesti prioratif Sugesti prioratif masuk di alam bawah sadar Dengan ngeblem Dengan poso Karena kekuatan pikiran itu lenyap Anda itu tidak mempan melakukan apapun Itu merupakan pikirannya masih mundur Tapi yang yakin Mantep-mantep itu alam bawah sadar Itu bisa mencipta sesuatu Nah saya ingin mencipta Mencipta pabrik bangunan Masa produksi paku Itu sudah nyala yang anggir-anggir Itu tidak pas Jangan dipakai Seperti itu Gitu Pak ya Jadi dengan kundal ini Anda bisa menghapus Dan membuat Kodifikasi sendiri Yang tersimpan di dalam Memori gen dan DNA Itu bisa terhapus Jeningin ruwatan itu Maksudnya itu Itu kan gitu ya Sekarang memudeng-ramudeng Bagi aku dituduh Ini YouTube Wah aku walet Ini wanya Bukan ngilmu Biasanya Ini di dalam diri Ini Timbangannya aku disedaknya Aku walet Ini dituduh Ini Itu 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 Ini ini aku bisa mendampingi semuanya bersinergi bareng untuk bangkit ke nusantara itu biasanya orang-orang yang memiliki masalah krisis krisis eksistensi jadi 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 pengennya nyarap tapi orang mampu akhirnya nyala-nyala nising liat ini akhirnya dia menyalahkan yang lain karena dia jadi pengennya nggak mampu sebagaimana asem mas indera kok ya rabi meneh terus akhirnya dicacat ini doso padahal dia ini pengennya nggak mampu sehingga nyacat itu nggak mampu ya akhirnya dia elek-elek kan gitu enaknya mampu lah kalau nyacat itu gitu ada pertanyaan lagi, ambil krisis, mutah kalau misalnya udah terlanjur gitu mas jadi waktu saya berapa ya 20-21 tahun gitu kalau saya nggak suka sama seseorang gitu mas mampu sebentar, modern kan pakai ini, pakai ayat mas itu diwirit pakai caranya uji hahahaha wah ini asuh itu nanti, misalnya caranya uji itu kantornya keluar biasa mas lebih dari 17 kali saya buktikan gitu ya nah itu ada karena burungnya apa nggak misalnya, di lorona, di loroniati kalau pacar sama aja terus langsung mas bawa idan kayak gini iya langsung nguling di tangan ya nanteng waktu dengan rambu main itu ada karena burungnya apa nggak jika lo kemudian memang ada treatment penanggalnya apa mas duduk iya, mantannya disantai dikabel cuma pacar ini asuh itu nanti gitu hahaha hahaha iya, nak jenengan bade tanya ee, terlepas memang oink 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 nak nyebutmu santet religius ya itu bahasai raki, nggak pilih bahasai iya, apapun saja iya, itu kan maksudnya dirana sugesti termasuk pemantraan dan lain sebagainya apapun corae selama itu jenengan lakukan secara konsisten dan konstan intensif itu akan membentuk gelombang-gelombang energi mas iya, tetep iso dikirim ke orang makanya orang diajari untuk laku-laku spiritual itu untuk biar kebal karena bisa mengalami penghabusan memori yang dikirim memori baru yang dikirim memang yang sebenarnya sudah berkaitan dengan ada memori yang ada di dalam dirinya nah, itu natural banget sebenarnya ketika uang duwe rosa wadi, setiap uang duwe cemas yon duwe, ngeri yon duwe makanya kan diambil dari lu, jauh teknologi ini juga memori tanah, memori tanah kuburan apapun misalnya sih dianggap lemah kain atau lemah sangar dibuang di depan rumahnya dia tetep itu akan menjadi kodifikasi energi akhirnya masuk ke situ akhirnya lemah itu dianggur diminta ini wai, dalam 100 hari kok wong yu gak ngalami kemerungsu berarti hebat makanya kita harus terjaga untuk meruat tanah itu membersihkan itu, dan setiap hari awal diri okeh lalini loh timbang elling nah ketika kita okeh lalini itu mesti menyambut ke kita makanya diajari laku spiritual itu ben elling itu satu itu terus enak karma nih, jelas enak lah kamu dengan atensi menghancurkan kok merusak kok tetap itu akan terpantul kepada jendungan yang suatu ketika kembali dengan mengenai niat kan atensi gak mungkin sampai nyantet tuh gak duwe atensi aku nyantet karena sepontan gak mungkin pasti ada niat mengenai dengan tirakati mantra kok itu pasti ada atensi berarti kan ini ditekuni tau ini ditekuni, terencana sesuatu yang ternyata-ternyata hukumnya makannya kan berat karena itu mengandung atensi energi terus terencana hukumannya berat pidana kita saja sudah ngomong begitu karena ada atensi tersistematis kan anda jelas-jelas dengan memaksa dan kesengajaan tetap balik ke jendungan dalam bentuk nanti penyakit dalam bentuk disfungsi organ dalam bentuk kekacauan keluarga dalam bentuk penderitaan psikologis dalam bentuk rasa sakit, seret rezeki semacam-macam makanya setelah dari itu kita harus meluar atau meruat meluar atau meruat melepaskan segala macam sawan yang sudah masuk ke dalam diga akibat kita memantulkan sesuatu tadi dilepas CKB itu dudukwe setelah itu dilepas ya aku memang jendungnya diarani tobatan nasubah mungkin itu tobatan nasubah jadi anda berusaha untuk menyerahkan kepada otoritas tertinggi yang ini memang jadi ayang-ayangmu ya saya sudah menghidupkan di dalam dirimu itu diarani sok mosaib di itu atau roh kudus atau nur muhammad ya itu kira-kira oh iya jadi pengguna sih buat santet ya ini sudah pacaran terus gak hati ini ceklek awas weh ya awas kamu ya kamu sudah tak cintai tapi kok menyakiti aku tak sabdo tak santet biar tidak dapat jodoh tak santet biar gila itu tuh sering dan itu membudaya di di dalam peradaban budaya kita jadi ini nyapu mok ini gak perlu kan gitu kamu jadi yang gak aneh hahaha hahaha ya 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 jadi wah ini enak kok sakat bagus santet religius wah mantap ya ya kira-kira gitu mas ya mas indera ya oke oke dilanjutkan lagi ada yang bertanya kak kita lebih ke arah sharing diskusi ya ada maksudnya ada budaya-budaya apa ada keyakinan-keyakinan apa gugong tuan apa selama ini di daerah anda kita bedah bareng-bareng biar bangsa kita semakin sadar dan cerdas mungkin ada lagi mau mau mas roy mau tanya hahaha udah gak bener-bener tanya impaknya yang yoga itu oke baik oke mau apa siapa apa siapa yang tanya siapa ada yang mau tanya apa yang mau tanya apa yang tanya pilih shara pilih shara apa yang tanya cuma cerita aja, saya pernah ketemu seorang perempuan wah, sampe santet gitu perempuan setuanya, temen setuanya saya ngobrol banyak, dan dia mengatakan pak, aku ini pernah jadi lana, pernah jadi raja kok bisa, dan itu pertanyaan saya apa memang bener kita itu bisa pernah mengalami jadi perempuan, laki-laki dalam dunia ini? ada yang lain ya? itu dulu? ada yang lain? oke, saya oke oke terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya mendengar dan sering juga menyatakan perdagang yang punernya begitu masih setuju orang sakti itu belum tentu keti tapi kalau orang keti, pasti sakti dan untuk bisa keti, itu biasanya prosesnya sakti dulu itu itu yang saya tinggal dan beberapa pisah peristiwa-peristiwa masa lalu para leluhun kita itu juga mengalami proses itu contoh, saya uji contoh yang ditulis dan dibaca oleh kita semua kita juga paham terima kasih 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 saya akan jawab dulu dari pak, nanti itu, apas waktu ini saya pernah ketemu sosok perempuan terus dia merasa atau mensingalir bahwa dirinya ingat pernah menjadi seorang raja, disebutnya dia ini wailah pak, iya jadi rojo raja atas dirinya sendiri, itu paling gampang, aku tidak digedek-gedek nih makanya orang Jawa itu kadang ada sesuatu yang tidak perlu dijawab, karena yang dijawab itu malah membuat si murid atau si orang yang belum paham itu malah terlena itu malah menyesatkan akhirnya kalau orang bisa pernah jadi laki-laki itu memungkinkan bisa karena sukma atau jiwa itu tidak ada bentuk wujud otoritas laki atau perempuan itu energi kita bersentuhan dengan caktinya caktinya itu adalah pasangannya atau tubuhnya, ya itu akan membentuk dengan sendirinya tergantung karakter apa karena karakter femininya lebih tinggi, ya berarti akan membentuk karakter perempuan karakter maskulinnya lebih tinggi memorinya, ya akan membentuk karakter laki-laki ke laki-laki yang kira-kira begitu dan itu juga bisa terlahir misalnya saat ini orang banyak masuk di dalam lingkungan perempuan tapi sekolahe negeri cahlanang itu akan menyerap karakter energi laki-laki itu kalau tidak ditangani dia suatu ketika lahir, akan terproyeksi karakter itu akan membentuk dia akan menjadi laki-laki mengakses potensi-potensi kelaki-laki di kehidupan selanjutnya bisa memungkinkan seperti itu oke, akhirnya terus seinggaknya nek bunyak LGBT diseneni ibu harus diseneni itu ditambahin dibutuhi ke dalam harus diseneni lgbt itu tertawa itu mas Henry itu itu pernah menyugesti atau itu pakar gendam itu pernah menggendam orang lgbt biar kita puning dalani karena kan kasihan om misalnya lgbt bukan senen-seneni orang itu jangan banyak disalah-salahkan disalah-salahkan tidak akan berubah kalau bisa dibantu dan didampingi dibantu dan dibimbing ditunjukkan bahwa oh kamu itu terjebak masuk ke tubuh laki-laki waktu zaman bihan itu kamu hidup di dalam lingkungan laki-laki kamu balik ke medok atau dikasih pilihan tapi nyamanmu singti, penakmu singti untuk mengimplementasikan lakumu di kehidupan ini menakmu mengganggu awak singti atau karakter singti itu lebih ke situlah kalau model dialognya jadi harus disalahkan sebab itu tersesat buat salah-salah orang ngerti jalan itu dituduh jadi seneni pak laki-laki orang tidak tahu jalan itu ditunjukkan wujud di mana-mana kira-kira ngerti itu gitu ya itu tidak saya bedah tentang unar bawah itu nanti materi lain tentang reinkarnasi itu detail nanti nanti dia gak ada marah bingung terus tadi panjang ngerti kok orang orang untuk sampai apa kewadah ilmu kasampurnan itu apa harus sakti dulu atau apa memang harus memiliki kesaktian dulu baru syaratnya bisa mengenyam ilmu kasampurnan kan ngotong kira-kira ini corot disederhanakan kan gitu nah saya disetujui karena arti dari prasangka sakti di dalam diri anda dengan saya itu bisa berbeda sakti itu dalam arti bahasa jawa pertengahan mengundur itu artinya adalah pasangan makanya seperti dewa siwa itu punya sakti saktinya syabang saktinya durga atau dewi umah jadi sakti itu artinya pasangan dalam bahasa pertengahan jawa mengundur sakti itu artinya pengetahuan makanya saktinya maka ketika dilambangkan bahwa dewi umah itu adalah pengetahuan dari sang siwa karena siwa itu adalah buku tapi tulisannya adalah si umah itu disebut sakti daripada kita ini juga saktinya kita adalah jiwa kita isinya jiwa adalah kemampuan perangkat berpikir dan merasa itu disebut sakti sementara badannya ini ya ini disebut jawatonya atau struktur bentuk yang mewadai si sakti kira-kira begitu nah sakti di dalam pemikiran anda adalah kemampuan yang bikin orang itu nggumun iya tau? padahal ojo kagetan ojo nggumunan nyampo kok sampai gulik-gulik iwe iki piye iki piye gitu kan kita harus nanya jari oleh kagetan ojo nggumunan ini seringkali orang itu selalu menampilkan sesuatu yang senangannya bikin kagetan ojo bikin gumun lak asem tenan nih ini coro rumus nopie jadi kita harus bedanya mulai-mulai oke oke berarti sesuatu yang itu berarti yang mengarah kepada ketidakrasionalan yang mengarah kepada ketidaknyataan yang mengarah dari jauh dari arah logika itu akhirnya gitu kan akhirnya uangnya bentak jo nah ketika orang tajuknya akhirnya gampang terjatuh dan dikibulin sebenernya akhirnya enak dukun buat senen-senen itu masalahmu diwe gampang kagetan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati